...bagaimana relasi dengan pelayanan dan konsulin, karena nanti mungkin dokter bisa melakukan konsulin, ...sampai pada parmasi, jadi konsulin mengenai bagaimana manajemen pembantakan, atau konsulin medus. Sekarang konsulin ini banyak dilakukan di mana-mana, saya bisa cerita dulu, bisa cerita baik. Jadi undit berkomitmen untuk membuka investigasi seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, seluruhnya, dan membuka untuk dibuat. Buka saja seluruhnya, kami berkomitmen demikian kepada semua pihak, silahkan untuk melakukan investigasi ke dalam, kami tidak ada yang kami tutup-tutup. Namun kami juga berharap bahwa nanti hasilnya akan berkeadilan untuk seluruhnya, baik untuk anak didik, untuk pasien, untuk seluruh warganya, dan juga untuk undit. Jam kerja ini di Karyadi, pelayanannya ini 24 jam untuk elektif, yang hanya ada, sepengah tahun saya ada di Karyadi. Dan ini tentu menjadi PR, menjadi beban bagi residen, kenapa? Karena setelah program itu 24 jam, kita harus melanjutkan program besoknya lagi. Jadi kalau programnya selesai jam 3, jam 4, dan operasi besoknya itu jam 6, berarti ada kemungkinan residen itu istirahat hanya 1-2 jam. Jumlah residen saat ini ada 85, dengan jumlah pelayanan di dalam kamar operasi, pembiusan di kamar operasi itu bisa 120-140 per hari, dan pembiusan di luar kamar operasi itu bisa 20-30 pembiusan program per hari. DRIS Jakarta selesai sedara tahun 2024, kami harus bersendiri. ...dan banggapan, kehadiran bapak ibu dan adik-adik pada apel pagi hari ini. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri kehadiran. Yaitu Universitas di Bologoro. Dinamika yang kita... Dewan Profesor, para Dekat, dan pejabat di lingkungan mundit. Selesai. ...dan pertolongan sang pencipta, Allah SWT. Terima kasih. 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 Jam kerja ini di Karyadi, pelayanannya ini 24 jam untuk elektif. Yang hanya ada, sepengah tahun saya ada di Karyadi. Dan ini tentu menjadi PR, menjadi beban bagi residen. Kenapa? Karena setelah program itu 24 jam, kita harus melanjutkan program besoknya lagi. Jadi kalau programnya selesai jam 3, jam 4, dan operasi besoknya itu jam 6, berarti ada kemungkinan residen itu istirahat hanya 1-2 jam. Jumlah residen saat ini ada 85, dengan jumlah pelayanan di dalam kamar operasi, pembiusan di kamar operasi itu bisa 120-140 per hari, dan pembiusan di luar kamar operasi itu bisa 20-30 pembiusan program per hari. Terima kasih telah menonton!